Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik apa kabar dimanapun anda berada dan selamat datang kembali di gen channel ya jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat hewan bagi manusia di video kali ini kita akan bahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan bagi kalian yang belum menonton tentang manfaat hewan bagi manusia kalian bisa cek di channel ini ya supaya materinya tidak ketinggalan ya oke langsung saja kita akan bahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia Indonesia merupakan negara yang dihimpit oleh dua benua kemudian dua samudera dan terletak di garis katulistiwa sehingga Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi ya di dunia baik itu hewan maupun tumbuhannya nah tentu kita sebagai warga Indonesia harus juga mengetahui manfaat hewan dan juga tumbuhan bagi keberlangsungan hidup manusia dan tentu saja harus sesuai dengan aturan yang berlaku jangan sampai kita memanfaatkan tumbuhan dan juga hewan secara berlebihan harus diiringi juga dengan aturan supaya tidak menyebabkan hewan dan juga tumbuhan punah ya nah disini kita akan mengetahui manfaat tumbuhan bagi manusia ada banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya atau yang pertama berperan sebagai sumber makanan dan juga minuman ya nah tentu kita tidak bisa lepas dari makanan dan juga minuman dan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi setiap hari tentu itu berasal dari tumbuhan salah satunya selain dari hewan ya contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan ada padi kemudian ada umbi-umbian ya lalu contoh tumbuhan yang digunakan sebagai sumber minuman bisa paren ya airnya bisa dijadikan sebagai minuman atau bisa juga tebu ya yang rasanya manis atau bisa juga tumbuhan teh tumbuhan teh biasanya dijadikan sebagai minuman ya ekstrak tehnya nah itu adalah manfaat tumbuhan bagi manusia di bidang makanan dan juga minuman lalu yang kedua bisa dimanfaatkan sebagai hiasan nah ini sedang rame-ramenya ya mungkin ibu-ibu atau mamah kalian di rumah juga sedang gemar-gemarnya mengoleksi berbagai jenis tanaman hias dan tidak sedikit yang harganya selangit ya atau mahal-mahal ya salah satu contoh tanaman yang biasa atau yang bisa dijadikan sebagai hiasan ada janda bolong ya mungkin kalian juga sering dengar atau bisa juga tanaman anggrek dan banyak lagi yang lainnya ya itu adalah manfaat tumbuhan untuk hiasan lalu ada lagi yang ketiga bisa dijadikan sebagai sumber obat-obatan contohnya misalkan ada jahe atau bisa juga kunyit yang biasanya direbus ya atau ekstraknya diambil untuk mengobati berbagai jenis keluhan ya lalu selain bisa dijadikan sebagai obat-obatan bisa juga dijadikan sebagai sumber bahan pakaian ya contoh yang paling sering digunakan yaitu tanaman kapas ya nah itu tentu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian lalu yang kelima ya bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan minyak wangi nah ini biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang harum ya contoh misalkan tanaman bawar atau tanaman melati nah itu biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan minyak wangi lalu yang keenam nah bisa juga digunakan sebagai zat pewarna ini terutama bagi yang suka membuat makanan atau minuman ya misalkan daun pandan dan juga rimpang kunyit itu biasanya dijadikan sebagai bahan pewarna kalau pandan untuk warna hijau sedangkan kalau kunyit untuk warna kuning lalu yang ketujuh nah ini biasanya dijadikan sebagai bahan bangunan tentu ya bangunan memerlukan kayu yang kuat nah biasanya tumbuhan yang biasa dijadikan sebagai bahan bangunan berasal dari tumbuhan jati atau bisa juga albas ya yang memiliki kayu yang teksturnya kuat nah yang kedelapan sebagai bahan industri ya nah contoh tumbuhan yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan industri ada karet biasanya diambil getahnya ya atau bisa juga berasal dari pinus ya getahnya juga lalu yang kesembilan nah ini ada yang dimanfaatkan untuk membuat pupuk biasanya kalau tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan untuk pupuk dari kelompok paku-pakuan karena ada paku yang bersimbiosis dengan alga untuk mengikat nitrogen sehingga mampu menyeburkan tanah atau bisa juga pada kacang-kacangan atau nah kalian juga bisa membuat pupuk organik ya atau pupuk kompos berasal dari berbagai jenis tumbuhan yang di fermentasi terlebih dahulu atau dibusukan lalu nanti hasilnya bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang kesepuluh berarti nah ini bisa juga dimanfaatkan sebagai atau yang memiliki nilai komersil ya nah contohnya yang tadi bisa tanaman hias atau kayunya dijual ya itu juga bisa menghasilkan nilai atau bisa menghasilkan uang dari tumbuhan tersebut tapi sekali lagi ya pemanfaatan tumbuhan ini juga harus dibarengi dengan aturan supaya tidak menyebabkan kepunahan pada tumbuhan tersebut nah itulah pembahasan kita mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia nah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang materi yang lain yang masih berkaitan dengan materi IPA jadi bagi kalian yang belum subscribe ayo subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak sulit untuk mencari referensi belajar terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya